Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kembali lagi di channel ngoprek di rumah YouTube kali ini saya akan mengeksaminasi alias mengecek dari awal kondisi barang seperti seperti apa ini belum diketahui untuk HT makwan frekuensinya juga belum tahu apakah masih bisa atau enggak karena kita dapatnya dalam kondisi batangan seperti ini ya itu kondisinya seperti ini bisa kita lihat kalau dari pencetannya ini pertama saya akan selalu perhatikan adalah dari pencetannya ini masih klik 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 kliknya ini berarti ini masih bagusnya kemudian di sini juga saya berhatiin tadi itu kenapa saya berani untuk menegus barang ini karena ini masih utuh ya kalau seperti knob antena ini kan hal yang eksternal dan bisa kita usahakan antenanya hilang kemudian ini noknya juga udah pada pecah karetnya ini umum terjadi pada knob motorola ya seperti ini jadinya kemudian integrasi ininya kliknya juga masih bagus jadi saya nggak perlu investasi beli klik lagi dan kita lihat ini juga kuncinya nih kuncinya ini masih bagus nih karena kuncinya ini juga mahal ini kalau kunci ini yang rusak ini masih ada yang jual tetapi ribet dan kemudian kita buka nah ini ternyata Hai di dalamnya penuh dengan korosi ini bekas baterai bocor nih belas baterai bocor kemudian ini kita belum tahu nih baterainya pasti sudah Drainet ini tidak bisa dipakai ya jadi nanti kita akan mencoba nih dibuka kemudian diselamatkan dulu bagian-bagian yang kemuncinya jangan sampai rusak kemudian kita tutup lagi kalau bisa entah apakah nanti kita isi dengan baterai lithium-ion atau kita isi dengan baterai pengganti yang sama atau beli aja 200.000 sudah tinggal pakai kemudian dari sini unitnya ini ditulisannya seperti ini bisa nggak ada informasi VHF-UHF nya nih kemudian disini saya punya nih makwan nih makwan ini untuk UHF ini UHF-1 ya 405 hingga 425 ini yang menyebalkan dari makwan UHF-UHF-1 ini hanya bisa dipakai di 405 MHz hingga 425 disitu kan useless gitu loh ini juga udah rusak ini dulu saya akan pakai sebagai input dari rpu umbro kecil-kecilan sederhana tapi belum sempat saya lanjutkan ini masih berfungsi nih gitu TX nya juga masih berfungsi kayaknya dan ini agak susah nih adalah di penggantian ini nih penggantian sweet PTT nya kalau sudah rusak ini aduh emet nih gitu dan menurut saya ini sudah tidak bagus lagi kalau kita mau perbaiki ya sudah dibiarkan aja dan kali ini kita punya barang baru ini apakah bisa dipakai ya gitu oke kita lihat nih seperti ini kemudian sudah kita siapkan untuk power supply disetting di 8,2 volt atau 8 volt juga boleh frekuensi counter untuk mengetahui output dari ini ya dari pancaran dan kemudian antena langsung saja antenanya kemudian kita kasihkan cepetkan disini tuh jangan lupa kalau untuk positifnya banyak selalu yang di dalam ya ini di dalam positif dalam positif biar kita tidak lupa maka kita harus tulis tanda ya biar di kemudian hari kita nggak usah selalu mencari polaritas plus plus tuh berarti disini min tuh setelah itu kita akan coba 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 ya cepet ini cepetnya yang cek banana kecil ya kemudian cepet yang bagus dan pegang seperti ini ya ya kemudian hidupkan bunyi dirit kemudian coba buka SQL nya hubungannya sama volume volume full nih kenceng sekali kenceng sekali audio full berapa itu tuh ini 0,5 0,25 0,25 ampere dengan Rx nya sendiri ini sekitar 0,10 0,20 100 mili ampere mungkin oke kemudian dari sini ini channel 1 ya channel 1 ini coba kita pencet wow hidup ternyata masalah sama ininya jepetnya drop coba ini sih gak masalah ya jadi kita coba dulu perbaiki koneksi ini karena biasanya disini nya nih karena dia menarik power yang besar untuk high power nya kan 5 watt nih ya untuk ini tuh 5 watt nya tuh jadi dia di 1, berapa itu 1,3 ya ya kurang bagus di koneksi maka muncul ini seperti tanda baterai drop ya oke oke coba untuk threshold baterai kita naikkan ya ini baterai nya 8,5 ya gak apa-apa biar ngurangin drop tegangan 150 9,50 ya tuh kalau kalau besar di 7,8,1 lah copot mulu ini kali ya juga kita usahakan yang sebagusnya sebagusnya apa dianggap drop nanti kita coba pakai software ya tapi ini kita belum pakai software dulu nih jadi sudah fungsi jadi sudah fungsi kemudian ini kan ada 16 channel di channel 16 berapa dia 150,250 wah ternyata ini untuk makuan VHF2 150 hingga 170 kalau gak salah ini jadi hanya bisa disetting di 150 hingga 170 kemudian saya pikir ini tipikal ya dua-duanya ini sama saya pikir ini sepasang ini jadi untuk eksaminasinya seperti ini kalau ini baterainya kelihatannya sudah baterai gantian masih bagus ini mungkin bisa nanti kita kita setrum dengan ampere besar kemudian kalau dia bisa hidup berarti dia hanya sekarat aja kita setrong terus kita akan coba yang ini kemudian posisiin ke ini channel 1 antenanya belum dipasang dan hidup 150 9 50 sama berarti sepasang tuh dan audinya pun masih kenceng volume potensinya masih bagus terus jadi demikian pemirsa ini bisa kita pakai lagi nih tuh masih bagus untuk mesinnya ini hanya baterainya aja dan tinggal cari cara untuk softwarenya nanti akan saya demokan ini seperti ini sudah siap dipakai nanti ini tinggal cari baterainya ini juga dikasih tanda nih biar nggak lupa besok besok saya kan biasanya orang yang lupakan kalau colokan itu kadang-kadang lupa dan ini untuk ininya ya untuk programnya nanti dikasih sama seperti cp1300 tinggal colok gitu aja tapi ada prosedur yang harus diikuti kalau ketika mau baca harus dipencet dulu nggak salah si pencet ini baru dia mau dibaca jadi gitu harus dipencet dulu ini ada salah satu set key ini yang dipencet baru dia kemudian programnya membaca oke jadi bisa dipakai dua-duanya ini VHF2 kemudian tentang ini ya saya ingin menyelipkan sedikit tentang ini nilai ekonominya bagaimana ini nilai ekonomi HT ini sebenarnya kalau kita secara ekonomi beli barang baru dan juga membandingkan dengan harga HT Cina ya sebelas dua belas akhirnya gini katakanlah ini tadi unit ini saya tebus dengan harga dua bunyi Rp70.000 saya dapat unit ini Rp30.000 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 Rp35.000 Rp35.000 kemudian antenanya kalau beli berapa Rp50.000 Rp50.000 baterai nya Rp200.000 baterai doang ya tanpa charger jadi jadi sudah berapa itu tadi Rp35.000 tambah Rp50.000 tambah Rp200.000 itu saja sudah segitu ya Rp300.000 Rp400.000 Rp300.000 Rp300.000 sama chargernya Rp400.000 Rp300.000 terus mau dijual berapa kan mendingan beli Boveng kan ya Boveng sudah 1 unit Rp300.000 sudah nyala tinggal pakai ini agar bisa saya hidupkan saya masih harus mengeluarkan dana banyak ini kalau mau ini knob nya harus diganti yang penting pasti antena baterai charger ininya masih bagus mungkin akan saya pakai sendiri sebagai alat tes atau mungkin kalau ada yang menawar ya kita kasih gitu jadi kalau di total total banyak juga habisnya untuk sekedar menghidupkan jadi total biaya tadi sudah dapat beli ht baru ht jina tapi kalau anda kemudian ini kan Motorola kualitas phone nya lebih bagus dan katanya lebih bandel ya ya di situ sisi positifnya sisi selling point yang masih berharga tapi kalau baterai ini terlalu berat unit ini ini terlalu berat sangat berat ini saya tidak punya timbangan ini setengah kilo ini kalau tidak ini 300 gram lebih sangat beda dengan ht cina dengan watt yang sama dengan fitur dan juga kemampuan yang 11-12 saja makanya disini menang merek tapi yang tidak nipu adalah di sound nya di kualitas audio nya itu beda sangat sama ht cina ini sound nya lebih empuk dan juga ya crispy crystal clear gitu loh kan bisa dimainkan di dalamnya ada software expander compander kompander kompresor atau apa itu gitu mirsa jadi kalau mirsa punya di rumah punya ht makuan jangan buru-buru dibuang ya atau buru-buru di rusak atau buru-buru di perbaiki di tangan orang yang gak ngerti gitu karena kalau gak ngerti cara bukanya juga dan lain-lain wah berantakan jadinya rusak deh dan mengurangi nilai ekonominya yah demikian acara kita untuk bongkar-bongkar dan mengecek ht pemakuan yang ternyata kita dapatnya adalah sesuai yang saya harapkan yaitu VHF nya karena saya UHF yang sudah punya teknik saya berhasil terima kasih sudah menyaksikan acara ini akhir jangan lupa untuk selalu dukung channel ini terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa untuk like komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih